Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam latihan post-test untuk guru sasaran pada kegiatan PKP tahun 2019. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan beberapa contoh soal terkait dengan model pembelajaran. Kita ketahui pada kegiatan PKP tahun 2019 ada tiga model pembelajaran yang sangat diharapkan untuk dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran real yaitu model pembelajaran discovery, model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis proyek. Discovery dan atau inquiry learning ini sebenarnya dua hal yang berbeda tapi seringkali dianggap sama. Namun memang discovery dan inquiry learning ini adalah dua hal yang berbeda dimana inquiry learning ini adalah model pembelajaran discovery yang lebih tinggi dimana inquiry learning ini menekankan kepada pengerahan seluruh kemampuan siswa secara optimal untuk merumuskan dan menemukan sendiri temuannya. sementara untuk discovery learning sinteks pembelajarannya adalah seperti ini pemberian rangsangan kemudian yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah kemudian yang ketiga pengumpulan data yang keempat pengolahan data yang kelima pembuktian dan yang keenam kesimpulan atau generalisasi. kemudian untuk problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah sinteks pembelajarannya adalah satu orientasi peserta didik pada masalah dua mengorganisasi peserta didik untuk belajar tiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah kemudian pada proyek based learning sinteks pembelajarannya adalah penentuan pertanyaan mendasar mendesain perencanaan proyek menyusun jadwal memonitor peserta didik dan kemajuan proyek menguji hasil dan yang keenam mengevaluasi pengalaman pengertian dan langkah-langkah yang dimaksud dengan masing-masing sinteks pembelajaran ini dapat dibaca pada buku penilaian HOTS yang merupakan dokumen yang ada di kegiatan PKP tahun 2019 di masing-masing mata pelajaran juga terdapat contoh keempat model pembelajaran ini lengkap dengan langkah-langkah atau aktivitas pembelajaran yang diberikan silakan Bapak Ibu baca untuk meningkatkan pemahaman kita tentang ketiga model pembelajaran ini kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ada 10 contoh soal yang ditampilkan di sini yang pertama peserta didik dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri dari pernyataan ini maka kita dapat menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan rangsangan nah model pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan atau stimulation itu adalah discovery learning contoh yang kedua mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik pemecahan masalah berdasarkan aktivitas tersebut maka model pembelajaran yang digunakan adalah seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa sintaks yang diawali dengan pertanyaan mendasar atau penentuan pertanyaan mendasar itu adalah project based learning atau pembelajaran berbasis proyek contoh yang ketiga peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan membaca literatur mengamati objek wawancara dengan arah sumber melakukan uji coba sendiri dan sebagainya kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pembelajaran discovery learning yaitu pada sintaks stimulation pemberian rangsangan data collection pengumpulan data data processing proses data mengolah data problem statement itu membuat pernyataan masalah maka berdasarkan pernyataan yang diberikan pada soal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan data atau data collection contoh yang keempat peserta didik melakukan penyelidikan mencari data referensi sumber untuk bahan diskusi kelompok kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pembelajaran problem based learning yaitu pada sintaks jadi pada problem based learning juga ada kegiatan mencari data untuk bahan diskusi kompoks tapi yang ditanyakan disini sintaks yang mana yang pertama orientasi peserta didik pada masalah ini kegiatan awal di problem based learning mengorganisasi peserta didik untuk belajar ini adalah pengelompokan peserta didik membimbing penyelidikan individu maupun kelompok jadi ini yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan mengembangkan dan menyajikan hasil karya ini adalah berdiskusi dan menyajikan hasil diskusinya atau mempresentasikan hasil karyanya jadi yang benar disini adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok contoh yang kelima peserta didik menyusun berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas persiapan alat bahan media sumber yang dibutuhkan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pembelajaran proyek base learning yaitu pada sintaks mendesain perencanaan produk menyusun jadwal ini adalah membuat jadwal memonitor keaktifan dan perkembangan proyek jadi bukan pada tahap rencana tapi pada tahap laksanaan proyek evaluasi pengalaman belajar ini adalah pembahasan hasil proyek maka yang benar disini adalah mendesain perencanaan produk jadi peserta didik berdiskusi muncul rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas persiapan alat bahan media dan sumber yang dibutuhkan itu adalah kegiatan dalam sintaks mendesain perencanaan produk contoh yang ke-6 kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya model pembelajaran yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah titik-titik ini termasuk soal hafalan kalau yang sudah menghafal maka dengan tepat akan memilih pilihan D inquiry learning kalau pun tidak menghafal maka kita bisa menganalisis satu persatu bahwa nomor B nomor C nomor B ini pembelajaran berbasis masalah tidak termasuk dalam kegiatan ini pembelajaran berbasis proyek itu penekanannya harus ada proyek dan harus ada karya yang dihasilkan yang sesuai dengan pernyataan ini adalah discovery dan inquiry learning yaitu pembelajaran penemuan tetapi inquiry learning ini lebih tinggi dari discovery learning sehingga yang dimaksud melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis dan logis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya itu adalah pembelajaran inquiry learning contoh yang ketujuh untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan Pak Ali menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menugaskan siswanya membuat karya dari sampah organik ia merencanakan menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan nilai jual dan keindahan teknik penilaian apa yang digunakan menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan nilai jual dan keindahan tes lisan ini biasa digunakan untuk pengetahuan penilaian praktek yang dinilai dalam penilaian praktek yaitu proses kerjanya sementara disini yang dinilai adalah hasilnya yang berdasarkan kegunaan nilai jual dan keindahan maka pilihan yang benar itu adalah penilaian produk sementara penilaian portfolio ini adalah kumpulan hasil karya peserta didik kemudian contoh yang ke-8 Pak Rudy dan Bunani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiviyata sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau koleksi tanaman obat wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas bak sampah biopori untuk keresapan air serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman Pak Rudy akan mengajar IPA kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan agar metode project based learning yang Pak Rudy terapkan berhasil dengan baik maka langkah pertama yang harus dilakukan pada project based learning langkah pertama itu adalah penentuan pertanyaan mendasar kegiatan siswa yang bisa mengarahkan pada penentuan pertanyaan berdasar pilihan A menugaskan siswa untuk mengidentifikasi beragam limbah di sekolah menugaskan siswa untuk memfokuskan pada limbah kertas dan plastik menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk jadi jadwal ini bukan langkah pertama menetapkan jenis produk ini adalah hasil dari pertanyaan 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 mendasar kalau nomor A dan B ini yang paling tepat nomor A karena nomor B ini adalah khusus untuk limbah kertas atau plastik maka kegiatan yang bisa mengarah pada penentuan pertanyaan mendasar itu adalah menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah jadi yang benar di sini adalah pilihan A contoh yang ke sembilan pada suatu kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan pada kasus lain model pembelajaran yang digunakan adalah titik-titik berdasarkan pernyataan yang diberikan maka kegiatan ini adalah kegiatan pembuktian nah sintaks pembelajaran model pembelajaran yang menggunakan sintaks pembuktian itu adalah discovery learning jadi Bapak Ibu harus mengawal sintaks dari model pembelajaran ini jadi pilihan yang benar disini adalah discovery learning karena dalam discovery learning ada sintaks pembuktian kemudian yang terakhir pada suatu kegiatan pembelajaran terdapat aktivitas siswa menyampaikan hasil penyelesaian masalah dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi dan memberi pendapat terhadap presentasinya kita perhatikan bahwa pernyataan disini siswa menyampaikan hasil penyelesaian masalah jadi karena ini penyelesaian masalah karena di pernyataan ini ada disebutkan penyelesaian masalah maka model pembelajaran ini adalah model pembelajaran berbasis masalah lebih tepatnya pada sintaks mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya jadi yang benar disini adalah problem based learning itu 10 contoh soal tentang model pembelajaran mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak atas perhatiannya sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya selamat menikmati